Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini, sila terus tekan butang like, share dan subscribe dan saya akan kongsikan kepada anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia Salam sejahtera seluruh warga Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Berita hari ini, daripada berita harian online Cukai jualan kenderaan kerajaan hilang RM1.784 bilion MOF Kementerian Keuangan berkata, kerajaan berpendapat bahwa insentif cukai jualan telah membantu meningkatkan jualan kenderaan penumpang CKD dan CBU yang terkesan dengan impak penutupan ekonomi dan PKP Katanya, dalam keadaan semasa, faktor selain pengecualian cukai jualan di bawah inisiatif penjana juga mampu menggalakkan minat belian dan seterusnya meningkatkan prestasi jualan kenderaan penumpang Selaras dengan dasar otomotif nasional 2020 Kerajaan terus menyokong industri otomotif tempatan melalui mekanisme pengecualian duti eksis dan cukai jualan sediada yang dinilai dan bertimbangkan menurusi jawatan kuasa pembangunan perniagaan otomotif EBDC Keadaan semasa sentiasa dipantau agar dasar cukai mampu menjadi pemangkin ekonomi yang adil dan sesuai serta memenuhi kepentingan pelbagai pihak bagi menjamin kesejahteraan ekonomi Malaysia Katanya Meskipun prestasi jualan kenderaan penumpang pada tahun 2020 menguncup 12.6% angka ini masih menjadi pencapaian yang baik memandangkan ekonomi negara yang terkesan teruk dengan impak COVID-19 Terima kasih karena sudah menonton video ini Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe dan saya akan terus memberikan info yang terback di video yang seterusnya Terima kasih